Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Luar biasa sebenarnya terbuka lebar karena di kita kan ada IT juga, ada teknologi juga, ada kria seni juga Sehingga industri kreatif itu bisa menampung sebenarnya luar biasa lapangan kerja itu Cuma karena sekarang itu kondisi seperti ini mungkin itu juga terkendala Jadi seperti perusahaan periklanan, penerbitan, tempat-tempat kria, fashion, pabrik-pabrik juga yang berkaitan dengan animasi Jadi misalnya itu, desain komunikasi di semua perusahaan diperlukan Sebenarnya banyak, terbuka lebar kalau lapangan pekerjaannya Cuma kalau hari ini mungkin kesempatannya yang sedang berkurang Sebenarnya ini dikotomi sekali keadaannya Selalu sepip minat, tapi sebenarnya jurusan itu sedang booming sekarang itu Ya industri seni kreatif itu kan sekarang sedang melonjak Dan anehnya di SM ke-14 yang bukan sepip minat ya, pas-pasan gitu minatnya Itu yang jurusan kria, terutama kria keramik Nah ini mungkin karena di kota Bandung keramik tidak memasarakat ya Tidak ada pabrik keramik mungkin juga Kemudian dua tahun terakhir memang terganggu oleh kondisi pandemi Dengan daring banyak masyarakat yang tidak mampu mendaftarkan Sebenarnya kalau dengan luring dua tahun sebelum ini penuh-penuh saja gitu kan Hanya dua tahun terakhir ini saja yang keramik terutama itu Jadi kelasnya kecil gitu, itu pun di atas 20, 30 ada Jadi satu kelas itu kelas kecil Walaupun Monohi Sarap mungkin satu kelas Ya tentu saja kita melakukan promosi dengan berbagai rencana Termasuk kami menyiapkan teknopak ini juga untuk dihadiri oleh orang ya Untuk datang ke sini, baik secara luring maupun daring Jadi setiap virtual juga kami membuat marketplace, membuat juga website dan lain-lain untuk bikin oleh masyarakat Dan ke depan akan ada lomba-lomba yang diselenggarakan di sini Kalau kondisi seperti ini ya lombanya bakal virtual Tapi kemudian kalau sudah tidak kondisi pandemi maka kita akan ada lomba-lomba macam-macam Sesuai dengan kreasi ini ya Nah disini untuk menarik minat masyarakat Ya harapan tentu saja masyarakat melek gitu terbuka bahwa Pekerjaan itu, bekerja itu bukan hanya di kantor atau di perusahaan Jadi siswa SMK itu tidak untuk bekerja saja tetapi juga berwirausaha Jadi karena kalau industri kreatif kan dari kompetensi masing-masing Jadi dia tidak tergantung tempat kerja tapi bagaimana dia berkreasi Menjadikan lapangan kerjanya sendiri Itu saya berharap anak-anak kami disini nanti dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diberikan oleh gurunya Bisa berkreasi dan berwirausaha Karena memang lulusan SMK itu kalau melanjutkan itu nomor tiga Yang pertama itu bekerja dan berwirausaha Itu saya harapannya Dan dukungan pemerintah tentu saja Pada sekolah-sekolah SMK terutama yang seperti ini jauh dari kota gitu Kemudian ada jurusan-jurusan yang tadi kurang peminat Ya tentu saja ada dorongan dari pemerintah yang lebih kuat lagi SMK Negeri 10 Bandung Menyelenggarakan kegiatan pendidikan terdiri dari 5 program keahlian Yang pertama program keahlian seni karawitan Yang kedua program keahlian seni tari Yang ketiga program keahlian seni teater Yang keempat program keahlian seni musik populer Dan yang kelima program keahlian seni broadcasting Industri yang dapat menyerap lulusan dari SMK Negeri 10 Bandung Terdiri dari sanggar-sanggar seni pertunjukan Production house Kemudian siaran-siaran televisi Dan juga bidang-bidang lain Yang ada kaitannya dengan masalah pengelolaan seni pertunjukan Dalam arti anak-anak berpeluang juga untuk membentuk mengikat tiri Menjadi sebuah tim dalam rangka berperan sebagai event organisasi Di bidang lain Anak-anak bisa menerapkan keterampilannya Pada event-event yang sifatnya Mendukung pada sebuah suasana Semisal di perhotelan Untuk menjadwalkan secara rutin kegiatan hiburan Di tempat-tempat tertentu Di hotel-hotel yang dia tempati sebagai tempatnya bekerja Kemudian juga di restoran Restoran yang secara rutin menyuguhi Ada event-event musik yang bisa ditampilkan Kemudian di samping itu juga Anak-anak bisa juga berwirausaha Atau menggabungkan diri Ke dunia-dunia pekerjaan Bidang pengadaan peralatan musik Atau karawitan Dan juga kostum pertunjukan Yang tidak kalah pentingnya Sebagai bagian dominan Dari sebuah kegiatan seni pertunjukan Salah satu jurusan atau program keahlian Yang ternyata Belum banyak peminatnya Sampai saat ini adalah Program keahlian seni teater Dimana mungkin ini adalah tantangan bagi kami Untuk lebih tajam lagi Menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat Tentang seni teater tersebut Yang padahal secara isi Substansi dari pembelajaran seni teater itu Saya menilai sebagai sebuah program keahlian Yang multi dimensi Dia harus menguasai Berbagai ragam ilmu dan keterampilan Di antaranya adalah seni sastra Seni tari juga ada Seni musiknya Kemudian juga seni pemeranannya Dan juga aspek-aspek lain Yaitu di antaranya adalah bidang artistik Yang tidak kalah pentingnya Untuk dikuasai oleh Anak-anak dari Program keahlian seni teater Namun sampai saat ini Mungkin masyarakat belum banyak Mengetahui tentang prospektif Dari program keahlian seni teater tersebut Sehingga Berdampak pada Peminat atau animo yang Masih kurang Di antara 5 program keahlian itu Adalah seni teater yang Kurang diminati Atau kurang banyak animonya Untuk belajar di SMK Negeri 10 Bandung ini Harapan kami Untuk program keahlian tari Dan juga teater khususnya Serta karawitan Kami melihat Anak-anak kita yang belajar di SMK Negeri 10 Bandung ini Secara langsung Ataupun tidak langsung Menjadi andalan Pemerintah Untuk mencetak dan mempersiapkan Generasi yang Menekuni bidang seni pertunjukan Khususnya bidang-bidang kesenian daerah Yang notabene Kesenian daerah itu adalah Akar dari Kebudayaan nasional Jadi mereka sebenarnya Disamping melaksanakan misi Dari Atau visi dari Sekolah Menengah Kejuruan Mereka juga secara langsung Ataupun tidak langsung Memiliki tugas sebagai Generasi Yang berhadapan dengan tugas-tugas konservatif Atau pelestarian dari seni budaya itu sendiri Oleh karena itu Kalaupun ini sebuah saran yang Bisa diterima Oleh para pihak pemangku kebijakan Saya mengusulkan Kedepan Dari setiap daerah Khususnya di Jawa Barat Yang terdiri dari 27 kabupaten dan kota Ada semacam perwakilan Atau utusan Dari daerah kabupaten dan kota tersebut Apakah Dua orang atau lima orang Sesuai program keahlian yang kami selenggarakan Untuk Dibantu Didanai oleh pemerintah daerah Dan bersekolah di SMK Negeri 10 Bandung ini Jadi nanti insyaallah Di setiap daerah Akan terdapat Generasi-generasi yang siap Untuk melanjutkan jejak langkah Atau mempertahankan Melestarikan nilai-nilai Seni budaya Daerah khususnya di Jawa Barat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Bandung TV Dimanapun Anda berada Anda tengah menyaksikan program Adikarya Parlemen bersama saya Karina Selama 30 menit ke depan Tadi kita sudah bersama-sama Menyaksikan profil dari SMKN 10 dan juga SMKN 14 Beserta problematikanya Dan saat ini Saya tengah berada Di gedung teknopak SMKN 14 Tentu saja Dengan dua narasumber saya Yang pertama adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 7 Bandung Dan Cimahi Yaitu Bapak Arief Subakti SPD MPD Halo assalamualaikum Pak Arief Waalaikumsalam Sehat ya Pak? Alhamdulillah Sedang sibuk apa Pak Arief? Biasa Menyelesaikan PBDB Oke Sekarang lagi sibuknya ya Karena bulan-bulan lagi sibuk ya Pak Arief ya Dan Yang selanjutnya adalah Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Bapak Yunandar REK Perwira ST Apa kabar Pak Yunandar? Alhamdulillah Sehat ya Pak ya Waalaikumsalam Semoga sehat selalu bersama Mbak Karina Dan ini Momentum yang tepat Untuk kita selalu Sharing kepada masyarakat Untuk tetap menjaga Protokol kesehatan Juga Satu lagi yang penting Vaksinasi Betul Sekali kita harus Mendukung penuh program Vaksinasi tersebut ya Dan sedang sibuk apa Pak Yunandar? Ya Biasa kalau DPRD ya Kita kan memang Juga bagian dari Pemerintahan Jawa Barat Kami juga ikut mengawasi Tadi apa yang diaksanakan oleh Pak Arief Soal PPDB Juga masalah pemulihan ekonomi Sekarang Dan Kaitannya dengan sekolah-sekolah SMK 10 dan 14 ini Dua hal tersebut Jadi Mbak Di sini Bukan hanya masalah pendidikannya Tapi justru di sini juga masalah ekonominya Nanti kita bisa bicara soalnya Soal-soal terkait dengan Apa yang ada di sini Kemudian mencetak sumber daya manusia Yang terpenting adalah masalah industri kreatif Ternyata di sini Itu industri kreatif Ada beberapa jurusan Mungkin tadi sudah disampaikan oleh Kepala-kepala sekolah SMK 10 dan 14 Yang justru menurut saya pribadi Itulah bagian dari Perekonomian Jawa Barat Dan industri kreatif ini Sampai hari ini Mbak Di Indonesia nilainya Lebih dari 1.000 triliun Di Jawa Barat 200 triliun Jadi itu bukan Sesuatu yang main-main Bukan hal yang kecil Kita harus bicara ini Sesuatu yang memang Mendorong perkembangan Kemajuan Jawa Barat Oke baik Itu mungkin nanti Akan kita lebih lengkap Untuk kupas tuntas Seperti yang tadi kita lihat Di tayangan sebelumnya Bahwa ada berbagai problematika Yang dirasakan oleh SMKN 14 dan juga 10 Salah satunya adalah Mungkin ada beberapa jurusan Yang sepi peminat Nah bagaimana tanggapan Pemerintah Dan langkah yang konkret Untuk mengatasi Permasalahan tersebut Kita akan saksikan Berikut ini Tapi setelah yang satu ini Tetap bersama kami Di Adikarya Parlemen Bandung TV Pemirsa Bandung TV Pendidikan merupakan hal Yang sangat penting Untuk menentukan Kesuksesan masa depan Dan cita-cita kita Tidak sedikit dari masyarakat Yang sangat selektif Dalam memilih jenjang pendidikannya Salah satunya Dengan memilih sekolah Menengah kejuruan Namun permasalahannya Bukan sampai di situ Saat memilih jurusan pun Ini harus banyak hal Yang dipertimbangkan Apakah jurusan yang ramai Peminatnya Artinya itu baik Dan apakah kita harus memilih Jurusan yang sepi Peminatnya Agar nanti kita Saingannya sedikit Nah disini sudah ada Dua narasumber Yang akan mengupas Tuntas hal tersebut Sebelum ke payunan Dar anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Saya akan bertanya dulu Ini kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 7 Bandung Dan Cimahi Bapak Arief Menanggapi hal tersebut nih Pak Bagaimana tanggapan Dari Bapak Itu memang dampak Dari Pandemi ini Sehingga Industri kreatif ini Kurang begitu Menyolok di masyarakat Mungkin Kalau Industri Kreatif ini Harus Biasanya bekerja Senama dengan Para wisata Pameran-pameran Dan sebagainya Kemudian Dipasar ke Para wisata Untuk Oleh-oleh Dan lain sebagainya Biasanya Nah karena pandemi ini Para wisata Yang seperti itu Kurang Bisa Berjalan dengan baik Karena ada protokol Kesehatan Sehingga Tidak Bisa Leluasa lagi Untuk Memasarkan Hasil kreatif Produksi kreatif ini Jadi ya Itu merupakan Tututan bagi sekolah Untuk Meningkatkan Mutu Lulusannya Agar bisa Mampu Melakukan Wira usaha Untuk Memasarkan Hasil industri Kreatifnya Di masyarakat Mempromosikannya Dengan berbagai macam Cara Nah itu Kami Nanti akan Melakukan Pelatihan-pelatihan Untuk guru-guru Supaya bisa Memberikan Kemampuan Kemampuan Untuk Peserta didik Agar dapat Berwira usaha Baik Mungkin salah satu Alasannya Dari pemilihan Sekolah Menengah Kejuruan Itu ya Pak Agar Menghasilkan Sumber daya manusia Yang siap Bekerja Begitu ya Pak Namun Masalahnya Tadi Pak Problematika Yang dirasakan Oleh SMKN 14 Dan Salah satunya Oleh SMKN 14 Dan juga SMKN 10 Ada beberapa Jurusan Yang sepi Mungkin Ini juga Dirasakan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Di Provinsi Jawa Barat Nah Seperti apa Pak Ini tindakannya Pak Karena sepinya itu Kurang peminatnya itu Mungkin Masyarakat melihat Outputnya Dari jurusan itu Kemana Pasar Industrinya Pasar Lapangan Pekerjaannya Sekarang Seperti apa Kalau misalnya Nanti Setelah lulus Malah nganggur Karena tidak ada Lapangan Pekerjaan Yang menjanjikan Menghasilkan Buat lulusan Ya itu Pasti Kurang diminati Nanti oleh Adik-adik kelasnya Yang mau Masuk ke SMK Oleh karena itu Ya lulusan-lulusan Ya harus memang Menunjukkan Bahwa Jurusan tersebut Memang dibutuhkan Di masyarakat Dan bisa eksis Menjadi contoh Buat Anak didiknya Bahwa Nih Industri kreatif Itu memang Lagi tren Gitu kan Nah itu Upaya itu Harus betul-betul Dipersiapkan Dari sekolah Artinya Kalau menurut Bapak Ini harus ada Bukti Nyatanya dulu Bahwa hasil Dari jurusan Yang katanya Sepi Tapi ternyata Kedepannya Peluangnya Bagus Untuk pekerjaannya Begitu ya Pak Tapi kan mungkin Ini setiap hari Berjalan Yang jurusan Yang sepi pun Tetap ada Gurunya Yang harus tetap Bekerja Dan tidak mungkin Dipindahkan Karena tidak sesuai Dengan bidang Yang dikuasainya Begitu Pak Bagaimana Pak Jadi bagi guru yang Memang sudah ada Tapi muridnya sedikit Kami akan memberikan juga Tambahan pelatihan Untuk guru-guru tersebut Agar mempunyai keahlian ganda Jadi bisa mengajar di Pelajaran lain lagi Misalnya guru bahasa Bisa dilatih Untuk belajar Seni tari Atau Kalau itu melukis Apa saja Keterampilan-keterampilan Yang bisa dikuasai Oleh guru tersebut Jadi Tidak hanya Satu keahlian Yang dia punya Jadi bisa Ngajar di sini Ngajar di sana Supaya tidak Vakum Oke Artinya Kalau kata Pak Arief Ini jadi nanti Justru gurunya Yang diberikan Ilmu tambahan Supaya bisa Mengakomodasi Hal tersebut Masalah-masalah tersebut Karena tidak mungkin Ini akan berhenti Begitu ya Pak Nah Untuk langkah-langkah Dari pemerintah Provinsi Jawa Barat Itu sendiri Ini Kalau tadi Bapak bilang Ada pelatihan-pelatihan Apakah sudah berjalan Pak? Memang masa pandemi ini Memang kita Terhambat ya Pak Iya betul Terbatas ya Pak Kegiatan Workshop Diklat Dan lain sebagainya Kan dibatasi Terbatas lah Sedangkan kita kan Mempunyai Tidak bisa Sedikit-sedikit Oke Dan itu kebiasaan Itu harus Dirubah Memang Dengan Masa pandemi ini Kami Berusaha Men siasatinnya Dengan melalui daring Jadi MGMP MGMP itu Musyawarah Guru Mata Pelajaran itu Melakukan Pelatihan Atau workshop Melalui daring Jadi Di Zoom meeting Dan lain sebagainya Sehingga tidak terjadi Kerumunan Dan Itu ya bisa Ini Karena Banyak yang Guru-guru yang PPKM Karena sekolahnya kan ini Tidak mengajar Jadi di rumah Jadi guru-guru juga bisa mengikuti Pelatihan dari rumah Oke Oke Artinya bukan hanya Siswanya saja Yang harus ditingkatkan skillnya ya Pak Yang gurunya juga Justru harus lebih Ngebut lagi ya Meningkatkan skillnya Mulai dari gurunya Baik Pak Yunander Melihat fenomena Yang terjadi saat ini Sepinya Jurusan di beberapa SMKN Di Jawa Barat Salah satunya di SMKN 14 Dan SMKN 10 Ini seperti apa Pak Yunander Ya Saya pribadi sebenarnya Tadi sudah disampaikan di awal Sangat mendorong Agar Sumber daya manusia kita Khususnya anak-anak muda itu Bisa masuk ke dalam Sektor industri kreatif Dan SMKN 10 SMKN 14 ini adalah Bagian dari Gudangnya Untuk mencetak Para pelaku industri kreatif Maupun para usaha industri kreatif Kita lihat contoh misalnya Di SMKN 14 ini Ada Penjurusan untuk otomotif Mereka bisa membangun Bodi mobil Membuat Aksesoris dan sebagainya Untuk membuat mobil Industri manufaktur mobil Di Jawa Barat Adalah yang terbesar di Indonesia Bahkan mungkin di Asia Tenggara Begitu Jadi sebenarnya ini sudah tepat Sekolah ini bergerak ke sana Karena kita punya industri nya di sana Nah Jadi harusnya Terus kita dorong Kita tingkatkan lagi Walaupun Beberapa jurusan Tadi disampaikan Masih ada kosong Ya mungkin karena masyarakat Belum paham Kemana sih arahnya Nah ini Kami dari Komunitas Jawa Barat Memang sedang mencoba Mensosialisasikan Bahwa ini ekonominya Sekarang kita berkutat Industri kreatif Tapi SDM nya Kok kita justru Kurang yang tertarik Nah tadi SMK 14 SMK 10 misalnya Ini bisnisnya Yang terbesar Salah satunya adalah Masalah broadcasting Pertelvisian Radio Dan sebagainya Yang sekarang kita lihat bersama Itu luar biasa sekali Bahwa televisi masih tumbuh sekarang Bahkan sudah ada sekarang Televisi digital Kemudian juga sudah ada Channel internetnya Begitu Jadi tidak berhenti disana Padahal isinya Konten dan juga SDM yang ada Itu terus setiap tahun dibutuhkan Nah SMK 10 adalah Salah satu SMK yang bisa Mensuplai kedua hal tersebut Baik itu sebagai konten Di dunia pertelvisian Radio dan sebagainya Maupun SDM nya terutama Begitu Tak kenal maka tak sayang Sehingga Kekosongan Kursi-kursi Sekolah yang ada Di SMKN ini Sebenarnya mungkin Karena masyarakat belum paham Mereka takut anaknya Jadi apa Padahal sebenarnya tidak Tidak mesti ditakutkan Karena kita juga Coba meningkatkan terus Kualitas lulusan ini Dan Sekarang dengan Semakin tumbuhnya Ekonomi digital Kebutuhan untuk Konten-konten digital Itu sangat banyak Dan itu kuncinya ada di sini Di dua sekolah ini Karena juga di SMK 14 itu ada Jurusan terkait animasi Jurusan terkait dengan teknologi informasi Dan itu sangat erat Kaitannya dengan ekonomi digital SMK 10 juga sama Mereka punya Orang-orang yang Akan lulus Kemudian menjadi Pembuat konten Konten kreator Orang-orang kreatif Yang memang Sangat dibutuhkan Di sosial media Di konten-konten Berbayar lain Yang ada di internet saat ini Nah ini yang Belum dipahami mungkin Karena perbedaan generasi Saya kira Orang tua melihat Dari kacamata orang tua Yang belum pernah mengalami Sendiri generasi Ekonomi digital Sementara Anak-anak muda sekarang Tumbuh di era Ekonomi digital Yang sudah berbeda Pilihan kerja itu Bukan lagi Harus berada di sebuah Kantor besar Begitu ya Yang kemudian Punya jaminan Pensiun dan sebagainya Tapi justru kreativitas Yang sedorong ke sana Nah Saya berharap Dengan kita lakukan Terus sosialisasi Dan tentu saja Saya berkomitmen Sebagai anggota DPRD Meningkatkan fasilitas di sini Sehingga nanti Teknologi-teknologi terbaru Itu bisa dimanfaatkan Oleh siswa Begitu Kebetulan ini kan Di dapil saya Di kota Bandung Cima ini Maka Saya coba Mendorong semua SMKN ini Punya fasilitas yang Lebih baik dari tahun ke tahun Sehingga lulusannya juga Langsung match Dengan teknologi yang digunakan Oleh Industrinya Oke artinya Ini permasalahannya Bukan terdapat Di SMKN 14 Dan SMKN 10 Ini memang Semuanya sudah tahu Kualitasnya baik Tapi edukasi ke orang tua Mengenai jurusan-jurusan Sepi ini tuh Sebenarnya Bagus loh Keluangnya begitu ya Pak ya Dan PRnya adalah Tadi Mungkin promonya Atau kualitas SDM Dan lain sebagainya Harus ditingkatkan lagi ya Pak Yunaner Ya kalau kita bicara Era sekarang Ini namanya Era ekonomi kreatif Jadi kalau kita mau Menjadi salah satu Negara yang punya Pertumbuhan ekonomi yang tinggi Ya kita harus mampu Punya kekuatan yang besar Di ekonomi kreatif Nah ekonomi kreatif Bicara ekonomi kreatif Ya disini gudangnya SMK 10 dan SMK 14 Tapi memang tadi Kita tidak bisa menyalahkan Orang tua ya Ini memang juga Fasilitas dari pemerintah Saya kira disini Harus terus ditingkatkan Ini gedung teknopak ini Ini salah satu bukti Bagaimana pemerintah Berkomitmen Agar ada match Link and match Antara sekolah Dengan industri Begitu Kalau masyarakat datang kesini SMK 14 Melihat gedung teknopak Pasti akan tertarik Karena ini karya-karya siswanya Sudah layak jual Dan apalagi Kalau kita bisa matchkan Dengan industri Seperti industri manufaktur mobil tadi Saya kira Bukan hal yang sulit Untuk mendorong Siswa-siswa disini Langsung bekerja Bahkan tidak perlu Kuliah-kuliah tinggi-tinggi Mereka sebenarnya Sudah diminati oleh industri Betul-betul Udah bisa siap diserap Oleh berbagai perusahaan Begitu ya Pak Yunan Dar Nah untuk SMKN 14 Sendiri tadi dikatakan Bahwa problematikanya Atau jurusan yang sepinya Itu adalah Di bidang karya Lalu kemudian Di SMKN 10 Ada di Semuanya dan lain sebagainya Itu ini juga Mungkin ada beberapa hal Yang miss Yang belum disampaikan Atau belum mengedukasi Orang tuanya Begitu ya Tentu ada beberapa langkah Yang disiapkan oleh Para sekolah yang berkaitan Salah tentunya juga langkah Yang dipersiapkan oleh DPRD Provinsi Jawa Barat Langkahnya apa Pak Yunan Dar Kalau saya pribadi tadi Komitmen saya Mendukung fasilitas ya Terutama Di sini kita punya fasilitas Untuk SMKN 10 Misalnya gedung pertunjukan Nah kami sedang Mencoba mendorong Agar masalah kualitas Sound system Itu ditingkatkan terus Sehingga nanti memang Ketika mereka Menghasilkan sebuah produk Hiburan Begitu ya Itu memang Bagus sekali Atau kualitas cocok Untuk dijual secara online Misalnya untuk Paket-paket berbayar Untuk SMKN 14 Misalnya untuk kria itu Menurut saya Kebutuhannya tidak Tidak pernah berkurang ya Di dunia itu sebenarnya Salah satu Produk industri kreatif Yang sangat besar pasarnya Adalah masalah desain Dan desain itu Salah satu trade dengan kria Desain-desain baju Desain-desain tas Bahkan sampai keramik Dan sebagainya Itu tidak pernah Berkurang permintaannya Cuma karena masalah pandemi Saya kemudian Menjadi turun Padahal ekspor Jawa Barat saja Di Indonesia Untuk industri kreatif Itu terbesar Kita mungkin lebih dari 20% Dan ekspor industri kreatif Indonesia itu berasal dari Jawa Barat Itu menunjukkan apa tadi Betapa besarnya pasar tadi Nah ini yang harus Kemudian tidak terlepas juga Dari pemerintah Dorongannya Selain fasilitas ya Menurut saya Kualitas dari pengajar Tadi Pak Arief sudah menyampaikan Betul Harus ada peningkatan Kualitas pengajarnya juga Para gurunya juga harus Paham sekarang Kondisi pasarnya seperti apa Kondisi industri nya seperti apa Dan teknologi apa yang sekarang Sudah mulai digunakan Begitu Jadi kita harus cepat switch Kesana Kalau memang misalnya Ada perubahan teknologi Jangan sampai Sekolah itu Terlalu jauh jaraknya Dengan apa yang ada Di industri atau di pasar Artinya ini mindset kita Harus dibuka ya Pak Yunandar Biasanya kita mungkin Berpikiran ingin Diterima oleh perusahaan Suatu perusahaan Yang baik Yang besar Begitu Justru kita mungkin Harus diganti mindsetnya Dengan menciptakan Pekerjaan Atau lapangan pekerjaan Yang baik Begitu ya Pak Yunandar Harapan saya Sebenarnya nomor satu Bagaimana Justru kita menambah Para pelaku wira usaha Dari anak-anak muda Kita sendiri Apalagi dengan teknologi digital Itu cepat sekali Pertumbuhannya Apalagi yang Kalau berani masuk Kedalam bisnis startup Itu yang dari Mulai-mulai Sampai Betul-betul Perusahaan besar Sangat cepat Hitungannya Di bawah 10 tahun Tapi itu kan Harus butuh ekstrak Berkaitan disini Kita dorong Bukan hanya Sisi profesionalisme Mereka bisa diserap industri Tapi mereka juga Harus bisa berusaha sendiri Dan sekarang Sangat terbuka lebar Dengan menggunakan Youtube channel saja Kita sudah bisa jadi Pelaku wira usaha Sekarang Kalau memang Subscribernya Atau followernya Sangat banyak Dan disini Teman-teman dari Siswa SMK10 dan SMK14 Bagian dari bisnis itu Dari industri tersebut Dari SMKN14 dan juga SMK10 ini Mungkin sudah dilihat Ada berbagai macam Jurusan yang baik Begitu ya Dan termasuk Di semua Sekolah menengah Kejuruan di Provinsi Jawa Barat Ini untuk melihat Dari segi Perkembangan ekonomi Apakah masih relevan Atau tadi Harus ada Yang ditingkatkan lagi Skillnya Yang kalau dilihat Dari perkembangan Dari segi Perekonomian di Indonesia Ya kalau Lihat dari Permintaan Dari industri Saya kira masih relevan Sangat relevan ya Industri manufaktur kita Tidak Menurun Begitu ya Semakin meningkat Permintaan akan Kendaraan bermotor Hanya pada saat pandemi Saja sebenarnya Tapi saya kira Kalau kembali normal Ya Insya Allah Kita akan tetap Survive disana Bahkan meningkat terus Industrinya Sehingga permintaan Untuk kita kerja Akan terus meningkat Nah saya juga berkomitmen Untuk SMK-SMK ini Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah Jawa Barat Itu akan diubah Menjadi BLUD BLUD itu satu Badan layanan umum Yang sifatnya Dia bisa mandiri Artinya Dia tidak hanya Nanti mengandalkan Anggaran dari APBD Tapi juga bisa Mencari dana Dari pihak yang lain Apakah itu dari CSA Dari kerjasama dengan Industri Bahkan pelayanan Langsung ke masyarakat Atau bahkan Bantuan dari Pemerintah-pemerintah yang lain Dari luar negeri Misalnya langsung Begitu Nah konsep BLUD Inilah yang nanti Mendorong tadi Kemandirian dari SMKN Untuk bisa match Dengan industri Bisa match dengan Peluang bisnis yang ada Begitu Sehingga tidak hanya Campur tangan dari Ketergantungan Tara pemintah Jawa Barat Tapi dengan kemandirian ini Justru kreativitas dari sekolah Nanti bisa lebih terbuka lagi Oke Pak Arief Ada yang sedang disiapkan Dari Dinas Pendidikan Jawa Barat Pada khususnya Terutama Untuk Mengatasi Ini perihal tersebut Arief Ya kami Sudah Merancang Suatu Pelatihan-pelatihan Untuk meningkatkan mutu Tenaga pendidik ini Ya tadi Dengan Melakukan Pelatihan Melalui MGMP Dan Dimodifikasi Dengan Melalui multimedia Didesign Supaya Pembelajaran-pembelajarannya itu Lebih bagus Lebih Menarik Buat siswa Sehingga Siswanya itu akan Bisa Masuk ke jurusan-jurusan Yang mungkin sepi itu Tapi Ya karena gurunya bisa Menyajikan Metode Pembelajaran yang Bagus Kemudian Kontennya juga Memang Benar-benar Sesuai dengan Apa yang Anak-anak didik Harapkan di kemudian hari Bisa Apa Bisa apa Gitu kan Nanti kalau saya Sudah Lulus dari sekolah ini Kemampuan Apa saja yang Akan mereka dapatkan Dan itu Menarik bagi mereka Karena bisa Mendapatkan Penghasilan Buat Lulusan tersebut Jadi bisa hidup Mandiri setelah Lulus dari sekolah itu Karena mungkin dulu Sebelum kita memilih Jurusan sekolah Biasanya memang Seperti itu ya Pak Trennya Kita lihat Jurusan mana yang Ramai Oh ini jurusannya Berarti bagus begitu ya Pak Banyak bisa terserap Di industri Yang sepi mungkin Justru mungkin harusnya Yang sepi nanti Saingannya sedikit Begitu ya Pak Yoniander Bagaimana menurut Pak Arief Ya itu Kalau Hanya Asal masuk saja sih ya Janganlah Karena nanti kan Gak jelas Betul Apa sesuai dengan Minatnya atau tidak Dia masuk ke jurusan Yang sepi memang Orang-orang gak ada minat Atau memang Jelas-jelas tidak dibutuhkan Jurusan itu di masyarakat Nanti Setelah keluar dari SMK Nanti dia Gak bisa Apa Mengamalkan imunnya Untuk kehidupan dirinya Karena Ya imunnya Sudah tidak dibutuhkan lagi Misalnya oleh masyarakat Artinya sebelum kita masuk sekolah Kita betul-betul harus mempelajari Jurusan yang akan kita pilih Dan itu harus ada Sinergi mungkin Antara Sekolah Pihak sekolah Untuk memberikan edukasi yang baik Lalu kemudian dari Siswanya juga harus Lebih mempelajari lagi Jurusannya Harapannya Pak Arief Ya harapan saya Memang Di Sekolah itu memang Membuat Jurusan-jurusan yang memang Dibutuhkan oleh masyarakat Sehingga Anak-anak yang bersekolah Di SMK ini Nanti Setelah lulus Betul-betul bisa Hidupan diri Bisa Mengamalkan Ilmunya Untuk Berwirausaha Gitu lah Kalau perlu saya inginkan Lulusan SMK itu Bukan hanya jadi pegawai Di industri Tapi betul-betul Menjadi Pelaku usaha Jadi pebisnis Gitu kan Jadi dibekali juga Anak-anak diri kita Ilmu Kewirausahaannya Gitu Jangan hanya Bisa terampilnya aja Untuk membuat produk Gitu kan Tapi terampil juga Untuk memasarkan Oke Sekarang kan Dengan Era millennial ini kan Teknologi informasi kan Sudah nyampai Ke seluruh kalangan ya Semua Anak-anak juga kan Semua Sudah bisa menggunakan Teknologi Jejet ya Jejet gitu kan Nah Itu kan kesempatan Sekarang Tidak usah membuka Toko di pinggir jalan Yang modalnya Miliar ya Mungkin kalau Membuat truko itu kan Tidak cukup Dengan uang sedikit Tapi kan dengan Membuat Konten di Sosmed Insya Allah Itu kan bisa Membuat Pasar atau market Di Sosmed Itu menjangkau Keseluruh dunia Nah betul Dengan memangkas Beberapa Produksi Biaya produksi Barangkali ya Pak ya Betul Untuk pemasarannya Oke baik Terakhir Pak Yunandar Ada yang ingin disampaikan Dan juga harapannya Sangat sepakat Dan berharap Pengen sampai Pak Arief Bahwa kita Selalu adaptif ya Jadi Jangan sampai Jurusan-jurusan itu Tidak relevan lagi Jadi harus berani Berani Sekolah Pemilikan Jawa Barat itu Mendorong perubahan Yang memang dibutuhkan Untuk bagaimana Anak didik kita itu Bisa beradaptasi Dengan perubahan zaman ini Dan bahkan bisa menjadi bagian Yang Pengaruhi perubahan zaman Bangsa Indonesia ini Harus maju Dan kalau mau maju Kita harus bisa menjadi bagian Dari perubahan itu Nah itu akan dimulai Dari sini Dari sekolah Khususnya dari SMKN 10 dan 14 Yang memang Core-nya adalah industri kreatif Karena inilah yang kemudian Nanti akan bisa bersaing Di era ekonomi digital ini Dengan konten-konten Yang memang selalu berubah Dan menyesuaikan Dengan kebutuhan pasar Begitu Jadi Saya menghibau juga kepada masyarakat Ya Tidak usah takut Dengan perubahan yang ada Bahkan kalau belum Kita harus paham Perubahan itu seperti apa Dan tidak perlu takut misalnya Masuk anak-anaknya ke Bisnis-bisnis Industri kreatif yang relevan Dengan ekonomi digital Kita harus pahami itu bersama Nah ini Semangat kita bersama Saling mendorong Bekerjasama Kami Saya sebagai anggota DPRD Berkomitmen tadi Sekali lagi Bagaimana agar Fasilitas di sekolah-sekolah kita Di Jawa Barat Khususnya di Dapil saya Kota Bandung Kota Cima itu Semakin meningkat dan relevan Dengan industri dan bisnisnya Oke Terima kasih Bapak Yunandar Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Terima kasih Kepada Bapak Arief Subakti SPD MPD Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Wilayah 7 Bandung dan Cimahe Pemirsa Itu tadi Perbincangan kita Mengenai Menyikapi Beberapa jurusan Di SMKN Kota Bandung Terima kasih Anda Telah bersama kami Selama 30 menit Ke belakang Saya langsung dari Teknopark SMKN 14 Pamit undur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat menikmati